Intro 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 Cuy Memang Gua simpen Rajanya ini dateng terakhir Di hiphop gua udah pernah ada Sweet Martabak Siap Ada Upi Ada Mungkaraka Sekarang ada lo Kang Iwa Akhirnya ini sehat ya Alhamdulillah Apa kabar lo? Alhamdulillah baik Jadi ini gue pernah bilang beberapa kali sih Tapi lo temen-temen urbainnya harus dengerin Jadi gue tuh Cuma dua musisi yang gue inget Dari gue kecil Slang Tiga deh sama Bestarep Seinget apa lo kok Jadi gue di saat Gue dulu SMP di Percik Suka study tour tuh Ke Monas, ke Museum Gajah Satria Mandala Gue tuh tenggel-tengel kan Guru diatur tuh orang anak Percik Pak bosen nih gak ada musik Ya udah pasang kaset aja kamu Gue bilang Bebas Wah semua Satu bus bebas SMP cuy Jadi buat gue Salah satu hero Di dunia musisi Indonesia Karena apapun yang lempel di gue Dari kecil Itu sih buat gue hero Terima kasih Matap Jadi ada Iwa Di basket ada Alibudi Bener Nah memang kalo gue liat Itu masa keemasan Hip Hop ya Plus juga secara culture Basketnya hidup banget Sampai kan Iwa juga punya program Boom Basket Boom Basket Sama Tamar Geraldine ya Kalo sejarah profile Kang Iwa Semua orang udah tau lah Bisa digugling istilahnya Tapi yang menarik buat gue disini Ada beberapa hal signifikan gak Kang Yang ada di zaman kita dulu Yang di sekarang tuh gak ada Contoh Eh Neo juga udah disini Si Aldi punya statement menarik Wow Generasi sekarang nih Gen Z lah ya Karena apa-apa udah sosmed Nongkrongnya tuh kurang Sehingga Group Rap tuh langka Wah bener juga tuh Dari banyak solo Iya Cuma Itu menurut gue gara-gara Perkembangan generasi sekarang tuh Gue sih merindukan ya Orang Group Rap tuh vibe-nya bedalah Iya Nah itu kan di zaman Dulu ada Peace Squad Pengkap lah Nah sebenernya Apa sih Kang Hal-hal yang signifikan Yang lu rasakan di era kita dulu Sampai di era sekarang tuh gak ada Hmm Kalo secara culture Dulu ada Lintas Melawai Mungkin itu terhadap Iya betul Lintas Melawai Artinya Budaya nongkrong Budaya ngobrol Dan ada street filosofi Unwritten street filosofi Yang mungkin sekarang Value-nya udah hilang Kayak begini Misalnya Gue selalu men-template Akun gue di sosmed Itu adalah tempat nongkrong gue Dimana gue bisa bercanda Anjing-anjingnya sama temen gue Oke Kita nongkrong nih Tiba-tiba ada orang gak kenal Teriak anjing atau mengudahin loh Pada zaman dulu Kena dong Kena Kita bukan masalah kenanya Tapi disitu akan jadi pembelajaran Gue sama orang akan lebih Menjaga sikap Gue sama orang jadi Tau gimana caranya membawa adab Bukan berarti Kita membawa adab ini Kita jadi gak rock and roll Tau gak Orang gue yang rock and roll gila-gila Benar Apun ampun Yang artinya Yang eti itu yang rock and roll Tapi Tau cara membawa diri Ya 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 Itu pertama Yang kedua adalah masalah Apa ya Ketika Gini Sekarang serba instan Ketika mendapatkan satu knowledge Ketika mendapatkan satu pisau Dulu Itu Kita tahu Dulu itu pisau buat apa Kayak film-film kumpul zaman dulu Master Master Please be my teacher Gitu kan Dia diem dulu Ya udah dia diem Dia diemin terus Ampe depan rumahnya Ampe Apa Salju-salju turun gitu kan Pintu ditutup Akhirnya pintu dibuka Maksud Wah Dijariin kungfu nih gue nih Ampe dalam Dijariin kungfu Nyapu Masak Ini kapan gue diajarinnya Tapi justru itu proses Jadi ketika lu dapetin knowledge Lu udah tahu Mesti diapain Nah Balik ke pisau Ketika emang sekarang Kita dapetin pisau Karena kita gak tahu Mesti diapain Akhirnya dia makinnya gak tahu Tanpa ada rasa salah Itu buat musuh ke orang Ya Salah gunakan ya Mungkin Mindsetnya Dia Dan gue gak nyala gunain kok Ini pisau Iya Tapi knowledge tentang pisau Itu sendiri Itu ada di proses Dalem Gak lu Gitu lah maksud gue Ini kuliah Ini kalo seminar bareng mahal nih Ini Maksud gue Itu itu hal Itu value ya buat gue Ya Dan gue gak akan berhenti Untuk Untuk spread value itu Value tentang gimana caranya Kalo gue main basket Atau main bola Gue yang penting main cantik deh Kalah atau menang Gua doang Tapi selama gue dapetin Enjoy ketika gue main Gue ketika gue kalah Gue seneng Bukan hasil akhir gitu Iya Gue usaha Gue bikin lagu Semua segala macem Gue kadang-kadang Gue lebih keinget sama prosesnya Bukan ketika Lagu itu jadi Dan duitnya itu mengalir Ketika lagu itu Lagu bebas Yang gue inget sekarang apa Proses penulisannya Bukan hasil Yang maksudnya Secara personal di gue Itu gimana kan ceritanya Si proses penulisannya itu Yang spesial buat lo Apa Ya maksud gue Dulu emang Apa ya Gue habis baca Buku John Lennon Gue kan emang Ngetong sapa buku Habis baca bukunya Juga buku Salah satu Aliran di Buddha Zen Dharma Tentang Apa Kebebasan berpikir Jadi bebas disini kan bukan bebas yang Wah bebas sebenernya Iya Tapi emang gimana Ketika emang di sebelah lo kompor Lo tetap bisa enjoy Sebenernya bebas itu Gak ngerasa panas semua Gimana Akhirnya lo control your mind Dengan Anak kecil yang ada di diri lo Itu yang emang John Lennon bilang Never lose the child in you gitu ya Jadi lo Bener-bener punya passion Untuk ngejalanin kreativitas lo Nah Gue sih Yang gue Yang gue inget Ketika emang Gue nulis itu lagu Gue baru diputusin Karena gue ketahuan gue punya cewek baru Hahaha Oke oke Itu suatu pagi Suatu pagi yang gue belum tidur Ini mungkin bisa di edit aja Tapi gue pencinta sama lo Tapi mau ditayangin juga Bodo amat Ya cewek gue tidur Sebelah gue masih tidur Gue nulis Gue nikmatin pagi itu Dan dia nulis itu Gitu loh Jadi apa Proses itu Sampai sekarang Gue nempel Banyak Semua lagu Lagu yang paling enak Semua lagu itu ada personalnya sama gue Karena gue tuh Menikmati prosesnya Gitu loh Apa ya Itu tadi Value yang Lo bilang Yang sekarang gak ada Oke How to enjoy Gimana lo Apa ya Memposisikan lo Ketika lo jadi kayak anak kecil Menikmati proses anak kecil Bodo amat gue mau sakit apa engga Yang penting gue jangan-jangan Bodo amat Maksud gue Pola berpikir seperti itulah Yang emang gue jaga Sampai sekarang Makanya Gue kalo emang Akhir jadian Jaman dulu gitu Jadian sama cewek yang umurnya Dekat-dekat sama gue Gak lama Kenapa? Lo kayak anak kecil Bukan playboy itu ya? Bukan playboy itu? Bukan, karena emang gue kayak anak kecil Gue keliling kampus lelarian Cuma pake kolor doang Dulu itu ya Ya kayak gitu gitu Apakah itu berarti Ada karakter anak kecil Di akhir video clip? Iya Itu Itu Simbol perlebasan gue Oke Jujur gue hafal Itu video clip lo keren banget Cikang Ada streetball-nya Ada streetball-nya Anak kecil itu sekarang udah punya anak kecil Ya itu tadi Waktu ngomong-ngomong Rizal Mantovani Emang kita pengen ngangkat Ya waktu itu masih sub-culture Ada sekarang sub-culture tentang streetball Graffiti Skate Juga ada Pake baju flanel Pake baju flanel Semuanya Kawat ram Keren Sekarang udah gak ada Situsnya itu udah gak ada Karena itu di Stadium Lebak Bulus Benar Benar Ya seru lah Ketika emang lagu bimbas itu sendiri Bikin video clip pun Yang gue ingat adalah Proses bikinnya funnya Asli Itu gue pertama kali waktu itu Yang bikin video clip outdoor Kita ada karavan Dulu karavan yang buat nunggu Buat si Talent Tendung gue belum ada Belum ada Belum ada Iya Dulu gue udah pake itu Gue bisa bilang gue pertama kali pake itu Oke Gue nyantet Gue cuma pengen kulkas gue banyak Jack Danielnya Wih Hahaha Sudah tiap break segala macem Ngintip dari Harding Wah lucu udah cek film Talent Saya belum kenal tuh Kalo gak gue jadi Talent Basket Gue jadi SMP sih Udah Udah Ya seperti itulah Maksud gue Ya terlepas benar atau salah Tapi gue menikmati proses itu Dan buat gue Gue membiasakan dari sekarang Jangan nyantol sama gue nya Tapi liat sama karyanya Dulu gue selalu musuhan sama work on infotainment Karena gue gak pernah mau diwawancarain Lo mau nanya apa? Lo mau nanya gue Engga Karya gue Kalo mau nanya karya gue Gue akan ngomong Lo boleh cek Gue gak pernah masuk Oh gitu Gue gak pernah masuk Udah bukan wartawan ya bang gue Arti gini Kalo sekarang udah muda udah beda ya Lebih santai kan Kalo dulu Kebanyakan ketika Lo ngomongin tentang Ngapain ngomongin tentang diri gue Karena gue ketika Gue nolong kesini Bukan orang yang Bukan orang panggung kok Gue cuma orang yang suka hip hop Dan gue suka nulis Yaudah Bahkan tuh dulu ketika emang Ya gue mau jadi panjang ya Kenapa akhirnya Album gue yang pertama itu Gambarnya ikan bukan gue Itu pun tawar-menawar Berdebat panjang Oke Lo album pertama harus ada fotonya dong Gue beritahu dia Oke Gue gak rasa apaan sih Gitu Engga Akhirnya tawar-tawaran segala macem Komprominya adalah Di bagian dalam ada foto gue Ya Video clip gue pun sendiri Tadi gue ingin kembali Gue pengen gak ada guenya Bener-bener jalan Karena gue pengen yaudah karya gue aja Gue pokoknya waktu itu emang Ya you know lah 20s masih Masih berpikiran kayak gitu Mungkin akhirnya gue nongol di kuning kembali Mungkin cuma 15% dari whole clip Nongolnya Nah Ketika Gorilla nongol Tanpa 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 Apa Band dari Gorillanya yang tampil Gue bilang Si Gue mikirin ini 10 tahun lebih sebelumnya Gorilless Gorilless Iya Iya Gue bilang ini gak bagus buat marketing segala macem Si Gue langsung ngomong Gapang Helm Helm semua gak keliatan Gak keliatan Artinya Keren Keren Itu tadi Kita itu Sebelum orang luar Yang masukin ke kita Kita belum gak respect sama pola pemikiran Hasil pemikiran kita sendiri Setuju Gitu loh Ya Syukur-syukur sekarang udah ada Misalnya clothing Kita udah proud Pake clothing dengan wokal Sepatu Maksudnya udah mendapatkan positioning yang bagus Iya Itu yang akhirnya gue pengen Kenapa sih gak Hal-hal lain juga Gitu loh Mumpung Wave ini bagus banget Nah Bincara soal lokal Kang Ini Gue penasaran nih Minuman yang lu bawa Hmm Minuman yang lu bawa ini Lokal nih kayaknya Wah lokal abis Ini kearifan lokal Coba bisa diceritain Bang gue sebenernya jujur Aku sedikit ngantuk nih Kira-kira yang Cocok untuk biar gue Wapus yang mana kan Ini gue jelasin dulu ya Ini Soma Plus ini Soma Plus namanya Minuman yang function ya Gue sama beberapa tim Ya gue baru gabung setelah ini Beberapa bulan berjalan Akhirnya gue bergabung disini Dengan ya pola pemikiran seperti itu Kenapa sih kita selalu emang Akhirnya selalu admire dengan sesuatu yang lokal Bahkan beberapa artis kita Yang baru bisa dapet respect ketika emang Udah berkarir di luar Mungkin Mikirin album Udah Ten years ahead Dia udah Ini lagi Lagi deh visioner Bener deh Berarti gue kenalin Soma Ellen Maas deh nanti Ini keren tapi keren Ini lu bener Bener Karena belum ada disini kan Belum ada Dan ini sendiri Ini pertama kali di Indonesia Karena disini udah ada bakteri-bakteri baik ya Ada kombucha Yang mengandung bakteri baik Karena lu Lu mengakui diri lu manusia Tapi lu tau gak sel manusia diri lu Cuma 30% Oke Sisanya memang bakteri-bakteri ini Gitu loh Bakteri baik dan Sel-sel bakteri baik dan lain sebagainya Jadi lu sendiri secara kemanusian Cuma 30% kan Sama sama gue Oke oke Gak sampai 50% Gak sampai setengahnya kita nih manusia Sisanya alien Nah Ini sendiri ya Ada bakteri baik yang emang Akhirnya jadi pasukan kita nih Siap Jadi pasukan dalam tubuh yang emang buat Ya bantuin di jaga-jaga lah Jaga-jaga rumah Jaga-jaga rumah Iya Kang tapi nih lu Udah sama temen-temen udah pada dateng nih Nah iya ini Mendingan kita panggil aja nih Lebih jelas lagi Masuk dong Masuk dong Karena gue mau lebih detail nih Lu jangan nanggap remeh ini dokter Kalau gue kan dokter albang Gimana nih ceritanya nih Kebetulan Gue mau Gue haus nih Yang baru dulu nih Kalau gue ngantuk jangan yang merah Iya Nanti nih rudir ntar Rudir Yang hijau sih Kali gula Karena Karena tadi kan Mas Riko bilang Kalau misalnya gue mau yang fokus Tapi gak ngopi nih Kira-kira apa ya Ini nih Karena ini Kita ciptain namanya Kali gula dari soma plus Itu fungsinya untuk Nge-boost brain Jadi untuk Enhanced fokus lagi Jadi lu fokusnya Balik lagi Coba hidup pencernaan juga ya Mencernaan juga ya Bingung gak loh Ini lu minum Maksudnya ke perut Tapi bu mani ke otak Bingung Bingung Karena lu tahu Dari sini Kalau emang perut itu Sebenarnya yang ada di Guts Khusus besar lu Itu otak kedua lu Second brain Jadi ada hubungan Antara si saluran pencernaan Dengan otak Jadi Kalau misalnya Gue udah baca itu Di 2019 Ada hubungan antara otak Sama Susunan Sistem pencernaan Jadi ada relaynya Namanya Brand Gak teksis Jadi ada hubungan Misalnya ada gangguan sistem Sarap pusat di otak Mengakibatkan gangguan di pencernaan Gitu Terus kalau misalnya Ada gangguan di pencernaan Juga mengakibatkan Gangguan di sarap pusat Atau di otak Contohnya ya Misalnya kita gak makan nih Datang ke kantor Melihat karyawan Brengsek Apa gimana kan Frankie marah-marah Ternyata Gue bukan marah-marah Karena dari si karyawan gue Tapi karena Si gue belum makan Gak fokus Gue minum Engkak Gue bilang Ini udah seminar mahal Ini dokter Jadi nanti Total lo sumbang disini Banyak Gak beri produknya aja Cocok dulu Kok cocok dulu? Siap Siap Emang dokter penjelasannya beda Ayah detail ya Dapet experience dari mana lo Lo dan teman-teman bisa berinisiatif bikin ini Experience-nya sih sebenarnya pada saat kita Dulu Kena detention program nih jadinya Oh Kuliah Kuliah Sekolah lah Sekolah kehidupan Santren Ada yang bilang santren Ada yang bilang sekolah kehidupan Ada yang bilang detention program Jadi Kita disitu Ngobrol Satu sama lain Habis ini kita ngapain nih Pas udah beres gitu kan Kayak gue punya ide nih Gue bisa bikin laboratorium kecil-kecilan Kita coba bikin Apa namanya Kombucha Atau bikin bakteri nih Kita growing bakteri Ya awalnya kayak gitu doang sih Bang Riko Kombucha tuh istilah Kombucha tuh sebenarnya Bahasa Indonesianya Bahasa Indonesianya Dari bakteri Bukan Jadi kalo kombucha itu Dia kayak jamur Jamur yang hidup lah Nah itu emang disebutnya kombucha Dari Dia asalnya dari Cina Dari Cina Makanya namanya ke timur-timuran lah Gue beberapa tahun lalu Suka jamur juga Jamur-jamur yang punya ternakan itu Betul 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 Terutama kalo lagi ke Bali Dari Dulu Jadi gitu ya Jadi memang Oke misalnya ada viewers urban Bang sedetail apa lo ngeracik ini Bang Karena gue Ini kan Ada bakteri Ada apa Oke Jadi kalo misalnya Soma Plus itu Yang ngebedain sama produk lain Kita ngenambahin bakteri baik Atau probiotik ke dalam minuman kita Co-pressed juice Base nya co-pressed juice Supaya bisa dinikmatin sama orang Dengan harian Apa di Keseharian lah Kita mikirnya Caranya buat nge-grab Supaya orang edukasi sama mereka bisa langsung Fit in Gimana sih caranya ya Bikin minuman aja Gimana caranya bikin minuman Kita di Indonesia negara tropis Terus banyak sayur Banyak buah-buahan Terus kita bisa ternak si bakteri baiknya di rumah kita sendiri Kita fusion aja Kita kan orangnya suka nyampur-nyampur tuh Bener Gimana kita campur-campur Orang sehat gak sehat juga nyampur-nyampur Kamer sama bir Enak Koma sama poka Enak juga Ini enak Oke Ini menarik Ini menarik Oke Bang Misalnya temen gue di party goers nih Ah minuman kesehatan Kang Iwa sama temen-temen gue Emangnya bisa bener Barang minuman keras Bisa gak? Bisa banget Oke Gimana ceritanya? Kalau apa ya Kalau lo minum koktel sendiri itu kan Campurannya bukan cuma Alkohol doang kan Pasti ada Jahenya lah Ada sirup lah Minimal sekarang Pakai sirup Sirup Jeruk kah Atau 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 segala macem Kenapa kita gak Substitusi itu menjadi dari yang memang organik Bukan sirup loh Dari sayur beneran Dari buah beneran Istilahnya begini Berarti oke Dampak apa yang gue rasakan di badan gue Setelah gue mix dengan ini Wah sehat gak harus sober lo Intinya Gak tapi Kalau gue Jadi sebenernya Maboknya dapet Intinya kan maboknya dapet Tapi Segala Segala manfaat Ya kalau tergantung berapa banyak Tapi segala manfaat yang lo dapet dari si Coldpress Juice dan Gomu Chanya Itu masih ada Wah keren Plus plus Jadi Soma plus plus Jadi ini Dimix bisa Dan After itu pun juga Oke Oke Jadi gini Bukan after itu aja Gue rasa secara rasa ya Ini gue objectively Karena gue juga nyoba sama OB Dan gue nyoba akhirnya Nyampur-nyampur dirumah Gitu kan Ini enak Ama Dan bikin jadi mojito Ini ama Vodka enak Jadi bikin mojito Ini itu Gue sama whisky Baru gue mau nanya Ini Fakai whisky mana? Ini Jadi Blalimerie Jadi Blalimerie Nah ini Ini Lo coba Kemarin gue coba nih Pakai rum Pakai rum Pakai rum Ini lucu nih Ini pakai rum lucu banget Jadi Ini ada pedes pedes gingernya Ini kan ada gingernya nih Rasa gingernya Lo hajar rum Rum yang emang Lu kebayang kan Kalau jemaikan coffee kan Emang Kopi dengan rum Ya Ini Panasnya kopi Diganti sama Anglepnya Anglepnya jahe ginger disini Oke Jadi Itu Gak nyampur Lagi Kan Kita Gak sehat-sehat amat Tapi Pengen sehat Gak pengen mati cepet lagi Gak bisa party terus Pokoknya ada dua opsi ya Lu emang healthy life yang bisa Bisa Itu Okomatis Nah tadi kita Cerita off camera ini Dokter Sarah Oke Nah terus Sebenarnya Ada gak misalnya si viewers urbane Bang gue Mungkin ya Gue rematik nih bang Oke Yang mana Yang Yang ungu Yang sirkadian Jadi yang ungu ini Ini kenapa namanya sirkadian Karena Di manusia itu ada hormon Terus hormon itu Dia 24 jam naik turun Enggak Enggak sifatnya konstan Tapi fluktuatif Kayak misalnya Malam hari Kita butuh tidur Melatonin keluar Dari otak Sengaja diproduksi Jadi Udah diciptakan Memang pada jam-jam tertentu Hormon itu dikeluarkan secara spesifik Yang memang udah berdasarkan Sirkadian return Ada siang Ada malem Gitu Makanya Makanya jadi actor kan Dianan Tapi Punya temen pandel yang pintar Gini Enak sih ya Ini kita kalo gue liat Ini gimana sih Oh iya Gini Gini Ternyata gue dari dulu ya Gue ya Dari SMP gitu ya Gue kenal mabuk SMP gitu ya Misalnya Enggak tau kenapa Semesta Akhirnya mendukung gue Mencari sendiri Temen-temen gue Yang temen nongkrong ini Itu yang nilainya Gila ya Tapi kita belajar terus SMA Gitu juga Kuliah 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 role model gue Ya seperti itulah Gue bukan akhirnya gue Men-sosialisasi mabuknya disini ya Tapi Yang gue inget Ya kumpulan gue masih ada Sampai sekarang lah Masih ada grupnya Dan emang kita emang Anak rock and roll Artinya Ya titip kita rock and roll Tapi Nilai kita gak ada yang jelek Sampai sekarang ya Sampai sekarang Akhirnya gue ketemu mereka juga Akademik maksudnya nih Akademik Akademi Akademi Profesional High functioning Kehidupan di streetnya Gak ada yang jelek Tapi akademiknya juga Gak ada yang jelek Itu artinya Kok gue ketemu emang gini terus ya Sampai akhirnya Sama-sama ketemu mereka Anjir gue emang Ini selagi Karena gue sepakat begini Karena gue sepakat gini Bandel itu sangat normal Tapi yang menarik Adalah ujungnya Nah lu sama temen-temen Punya ini nih kan Bandelnya jadi apa Kalau bicara rock and roll Ini Abang-abang Gak ada yang bisa ditanya Gak ada yang boleh ditanya Gak ada yang salah Bapak Gak ada yang salah Gak ada yang salah Abis ngapel Bini gue Pacar gue dipergatam Mampir ke sini Gak ada yang di 2-3 hari Mas Mimim gue interview dulu Siapa aja di situ Iwa juga sering sini Oh iya siap Ya memang Ya kalau temen-temen selain kan Udah Paham juga Cuma kan Balik-balik sama Kak Iwa Di ujung karirnya dia Dia juga punya karya yang memang Positif buat temen-temen Gitu Tapi gini Gue juga gak malu Gak malu-malu Banget gue bilang Iya gue udah sober Tapi gue juga gak akan Bisa ngelarang orang Apalagi Ngerasain manisnya Ngapain ngelarang orangnya Masih ngelarang Ngerasain manisnya Percuma Iya gak Gue bukan tipikal orang seperti itu Apa aja juga Minum depan gue gak apa-apa Tapi akhirnya baru cuma Nih ada sesuatu yang emang lo bisa Bisa apa ya Palingnya tubuh lo beres lah Otak lo jalannya beres Iya Akhirnya larinya Dari situ kan kayak gitu Betul Kita gak bikin bad decision lah Kita udah pernah bikin bad decision Jangan sampai bad decision lagi Semua orang udah escape-nya masing-masing Iya setuju Apapun itu bentuknya Escape-nya ya Dinatralisir lagi dengan Keren Keren boleh bikin film Keren Jadi kita bukan pengetahuan sehat Kalo kayak kayak gue Kayak oke 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 Kita pejar balance aja Gimana kan Gitu betul sih Ada siang dan nyala Orang mau kayak lu tuh banyak banget Gue dulu ya Gue gila workout Gue gila basket Gue juga suka minum Asli Gue suka minum Apa kalo occasionally gitu ya Dan kata-kata yang teruncak tuh balance Iya kok lu Bisa sih kok ini Ya biar balance aja cuy Kita juga perlu refresh Iya Iya Ada yang olahraga Ada yang minum Ada yang minum Beda-beda lah Apa At the end of the day Lo harus kerja Lo harus berfungsi Berfungsi Di society kan Oke Setuju Kami menyediakan itu Jadi entry point Distribusinya sih sampe mana Kalo di Indonesia Sekarang sih sebenernya kalo di Indonesia Kita itu masih online based Terus kita masih shipping Itu gak ready kan Jadi kita sistemnya PO PO Misalnya ada pesanan Kita produksi Karena Kita gak menggunakan preservatif Apapun Jadi kita gak menggunakan pengawet Apapun Itu Oke Jadi kalo mau mesen Ada akun Instagram Atau Langsung ke Soma Plus Soma Plus Beberapa temen gue yang udah biasa order Pasti tiba-tiba malem gak Bebebe Ada gak Bebe Gue gak bisa tiru Bebe Ada gak? Gitu cuy Aduh gue baru produksi Kamis Aduh gue transfer sekarang deh Gue transfer sekarang deh Gitu namanya karma Gitu 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 Oh ini untuk yang mix nih? Enggak, kalau udah lebih dari 2 minggu bahkan 2 minggu bahkan gue masih taruh kulkas sengaja ada misalnya yang lain daily ada 3-4 yang gue taruh untuk sampai 2 minggu Karena ini waktu yang hidup, dokumentasinya jalan terus Kayaknya viewers akan dengerin ini sih Vio-nya itu 2 minggu enak tuh kayaknya Jadi salah satu cara untuk menikmati hari-hari juga Macem-macem lah caranya Siap, oke. Nah kira-kira rencana kedepannya apa lagi nih? Rencana kedepannya, sekarang kita lagi nge-develop gimana caranya kita bisa bikin fabrikasi probiotik sih karena kita yang ngebedain sama produk lain tuh soma plus kita emang cultivate si probiotik atau bakteri baiknya kita pengen bikin bentuknya mungkin nanti bisa obat bentuknya pil, all capsules jadi bisa dikonsumsi harian juga kalau misalnya ada orang yang pengen nanti minum obatnya bisa terus kalau lo mau dicampur dengan minuman yang raw-nya ini bisa jadi kita nyediain apapun yang lo pengen jadi kayak listing all the picks you wanna choose intinya jadi daya probiotik ya iya, probiotik against the world anjrit wah, kita bisa nih karena urban kan udah korang dari Sabang sampai Maroke Papua fresh everybody Aceh, Ambon, segala macam yang maksudnya distribusi lo baru jawab alih nih mungkin menarik, nanti kita bicarakan setelah ini asyik nanti gue penasaran teman-teman lama lo circle lo, mungkin disaat lo baru mau ramu ini pasti lo, ya bener kan nih raj kan ya sampe sekarang jadi gak lo, misalnya lo bikin mabok gak be? pasti nyanyi bikinnya, ini bikin mabok gak? pertanyaannya sama orang ini stigma urinnya gimana? atau mabok gak nih? enggak sih selalu pertanyaannya kayak gitu dan sebenernya balik lagi ya kita disini pengen cultivate yang bakteri tadi ini metode fermentasinya juga untuk mengawetkan makanan terus kalau misalnya mau dilamain kayak Kang Iwa pun probiotiknya masih ada walaupun kadar alkoholnya jadinya ada justru beberapa orang itu yang dicari ya Kang Iwa contohnya ya bener 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 iya 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 oke oke, berarti di tahun 2022 banyak plan ya yang mau kalian jalankan ada varian baru juga siap instagramnya Soma Plus at Soma.plus PLUS PLUS ini bukan ya? bukahan oke ini persahamannya Mas Hap Kalter juga hiphop disini ya Soma Plus ya seperti ini ya kita mungkin bukan di mainstream jalannya tapi justru yang dari sini gue rasa ini yang akan dibutuhi masyarakat siap 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 lebih organik sih oke oke siap guys jadi sebenernya masih banyak yang akan gue gali dari mereka dari Kang Iwa juga tapi hari ini diskusinya kita sampai disini dulu siap biar orang-orang pada penasaran nih varian lain dan lain-lainnya new drugs oke jadi oke gue doain buat Kang Iwa amin semoga di 2022 air doain amin 2022 karir hiphop lo makin besar makin tinggi karena pandemi yang udah murah landai industri hiphop makin besar lagi bisa kasih manfaat ya jangan gue aja lah semua hiphop semua iya ya 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 semua belakang hiphop ya semua belakang hiphop ya salut Teguh gue sama Bokero kemarin Flav yoi Kalau bisa, keluar negeri Distribusinya malah Jadi lu pengalaman di Eropa ya Sama di Amerika Oke guys, sehat-sehat buat lu semua Jangan lupa follow instagramnya nih Soma.plus Gue Riko Luwis Kerti Rizky Iwaku semua Peace out Wuh Ket Siap Gara-gara mau nyebutin langkah Gara-gara lu kan Kenapa gua jadi gua kesemua Opsel Berto ya